Nah kali ini kita akan bahas Soyunit Citra Garden Serpong tipe Pivoin 8x15 3 lantai dengan etic room Lokasinya strategis banget deket ke stasiun Cisauk, Tol dan Ion Mall BSD Dan mempunyai layout yang nyaman banget nih dengan 4 plus 1 kamar tidur Sebelum dilanjut jangan lupa ya di klik tombol like, komen dan di subscribe Hanya di channel pilih-pilih property Nah ini dia dari gerbang utama Citra Garden Serpong Terkenal ya Ciputra itu patung kuda-kudanya di proyek-proyeknya Dari sini jalan kaki ke stasiun Cisauk kurang lebih 2 menitan ya Ini juga deket ke CBD BSD, Ion Mall, Cubic dan juga Ice BSD Deket ke stasiun Tol Serpong, Bala Raja dan Pondok Indah Deket juga ke Pasar Modern, Intermoda Dan kampus itu ke Atma Jaya dan Prasetya Mulia Jadi bener-bener ini nempel banget sama BSD City ya Nah ini dia saw unitnya, jadi disini ada beberapa saw unit ya Yang tipe 2 lantai dan 1 lantai ada lebar 8, 10, 6 dan 7 untuk 2 lantai Dan untuk 1 lantai ada tipe lebar 5, 6 dan 7 Tenang aja ya, klasternya dipisah untuk yang 1 lantai dan juga yang 2 lantai Nah kita akan bahas tipenya yang ini nih Desainnya bener-bener modern, minimalis, banyak rosternya Jadi rumah ini long-laced banget ya, eye-catching banget Saya termasuk suka banget nih dengan desain seperti ini ya Modern tropical dan juga lengkap dengan skylight seperti ini Kanopinya dan area balkonnya itu cakep banget ya, pakai kaca Balkon utamanya di kamar utamanya itu termasuk cukup besar Oh iya, untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa kontak aja ke Risky Di 0822 9936 3859 Bisa via WhatsApp ataupun via telpon Jadi ini tipe yang salah satu terfavorit ya Di Citra Garden Serpong di klaster Iris Jadi ini klasternya terdepan Citra akan bangun 350 hektare Jadi besar banget Nah ini dia, tipe luas bangunan 141 Luas tanahnya 120 Dimensinya nih 8x15 Tersedia tipe hook ataupun covering yang lebih besar lagi 3 lantai dengan etik Area keluarga dan TV Area makan, dapur 4 kamar tidur 3 kamar mandi 1 kamar tidur dan mandi Asisten rumah tangga Ada gudang juga Ada area laundry Taman belakang Dan juga 2 carport Cara bayar ada cash, KPR Dan cash bertahap ke developer ya Nah ini ada area teras Dan juga ini pintunya cukup besar ya Dilengkapi dengan smart door lock Dan juga sudah ada CCTV Nah kurang lebih seperti ini smart door locknya Nah kita langsung disambut dengan area tamu Denahnya ini seperti ini ya Nah ini untuk area tamunya Cukup besar Kalau yang di show unit ini Ukurannya di 2,85 x 2,3 meter Oh iya ini nanti aslinya semua rumah non furnish ya Jadi ini referensi desain aja Kalau kalian beli tipe 8x15 di Citragar dan Serpong Isi furniturnya seperti apa Nah ini bisa ditambahin sekat seperti ini Kalau pun kalian gak mau pasang sekat pun juga enak Jadi lebih lega lagi Dan ini area keluarganya Jadi disini ada area keluarga TV, makan, dan dapur Yang cukup besar banget Ukurannya 8 meter x 3 meter Langsung menghadap ke arah taman di belakang Jadi enak banget ya Kalian makan sambil lihat taman di belakang Dan ini kalian bisa desain Seperti ini ada 6 seater Jadi cukup besar banget ya Area meja makannya Cakep banget nih Desainnya modern Minimalis Dengan pewarnaan warna coklat Jadi rumah lebih homey banget nih Ya kurang lebih seperti ini Nah di sebelah kanan ini ada area dapur Jadi ini bisa dibilang area dapur bersih ya Nanti aslinya kan gak dapet seperti ini Kitchen set kalian bisa custom sendiri Kalau kalian butuh dapur yang lebih besar lagi Kalian bisa renovasi di area belakang ya Jadi bisa dapet 2 dapur Dapur bersih dan juga dapur kotor Nah disini masih ada area kamar tidur di lantai 1 Jadi ini cocok banget kalau ada tamu Ataupun orang tua yang tinggal bersama kita Ukurannya di 3 meter x 3 meter Kalau yang di show unit ini Dijadiin area kerja ya Tapi optional aja Kalian mau jadi kamar tidur Ataupun area kerja dan lainnya Tergantung kebutuhan aja ya Di lantai 1 ini juga masih ada kamar mandi Nah ini dia area kamar mandinya Ini ada semacam space gudang di bawah tangga Seperti ini Dan ini turun step 2 anak tangga Tapi gak tinggi Jadi gak usah khawatir ya Jadi masih landai Ukurannya di 2,3 meter Dikali 1,85 meter Ada wastafel Kloset duduk Dan juga shower Jadi ini masih bisa buat mandi ya Yang di kamar mandi di bawah Dan ini kita menuju ke arah taman belakangnya ya Nah ini dia Ada jendela ataupun pintu sliding 4 buah besar-besar Jadi bener-bener pencahayaan kalian bisa masuk banget Ukurannya di 4,5 meter x 4 meter Nah batasnya itu sampai sini ya Jadi kalau yang di show unit ini Karena gak dipakaian tembok belakang Jadi lebih besar kelihatannya Tapi kan nanti aslinya itu ada tembok Sekarang kita lihat yuk area servisnya Jadi ini ada pintu lagi ke area servis Ada area laundry, kamar tidur Dan juga mandi asisten rumah tangga Seperti ini aksesnya Roasternya lagi ini bikin cakep banget ya Desainnya asik banget Nah kurang lebih disini ya Kalian bisa taruh mesin cuci Dan juga bisa jemur pakaian disini Ini view dari arah servis ke taman belakang Seperti ini Jadi enak banget ya Bisa pengembangan lagi ke belakang Kalau kalian mau renovasi Nah ini untuk area kamar mandi Dan juga kamar tidur asisten rumah tangga Oh iya kalian mesin cuci bisa taruh disini Masih ada area untuk taruh dan juga instalasi kerannya juga ada ya Ini kamar mandinya Dan ini kamar tidur asisten rumah tangga Kalau kalian gak butuh asisten rumah tangga Bisa di renov jadi dapur di area belakang Dan ini sekarang kita naik ke lantai 2 Seperti apa yuk Karena ini kan basicnya rumahnya ini 2,5 lantai Tapi kayak 3 lantai Kita lihat dulu di lantai 2 Nah ini dia area tangganya juga cukup terang Karena masih ada jendela Jadi kalian gak usah khawatir Ini akses untuk ke lantai 3 nya seperti ini Sekarang kita lihat dulu bedah di lantai 2 nya Nah ini dia kamar tidur anak Jadi ini ukurannya lumayan besar Di 3,4 meter dikali 3 meter Kalian bisa desain taruh kasur Queen size pun juga masih muat Lemari pakaian dan juga meja belajar seperti ini Dan ini masih dapet jendela menghadap ke arah taman belakang ya Jadi ada dak dak Itu kan yang kamar tidur mandi dan kamar asisten rumah tangga ya Nah ini masih ada kamar tidur anak yang kedua Jadi disini ukurannya sedikit lebih kecil dibanding yang tadi Ini ukurannya di 3 meter dikali 3 meter Kalian bisa desain lagi seperti yang di show unit ini Ini lemari pakainya asik banget nih Ada lemari sudut seperti ini Jadi enak banget ya Jadi ini bisa untuk kamar anak cowok ataupun anak cewek Sesuai kebutuhan aja Dan ini masih ada kamar mandi sharing Jadi ini dipakai dengan kamar anak 2 buah ya Disini ada wastafel Kloset duduk dan juga shower Dan juga masih ada jendela Jadi enak sirkulasinya Nah sekarang kita lihat kamar tidur utamanya Wow besar banget Dengan kamar mandi di dalam dan juga ada balkon Ukurannya di 3,8 meter dikali 3,8 meter Kalian bisa taruh kasur queen size Lemari pakaian seperti ini Ini cukup besar ya lemari pakaiannya Dan juga meja TV dan juga meja rias Juga bikin disini masih bisa ya Desainnya asik banget Saya suka banget nih Modern minimalis Dan ini area balkonnya Termasuk cukup besar Kalau kalian lihat seperti ini kok Cuman garis aja masih ski lurus Tapi tenang sekarang kita lihat yuk Nah ini area balkonnya Kece abis Ada area roasternya Dan juga pakai kaca itu Railingnya Cakep banget Nah ini dia nih Area Lnya Kalian bisa taruh Kursi disini 2 buah Juga masih muat Dan juga ini masih ada penutupnya Asik banget ya Kalau kalian nyantai disini Karena ada roaster Jadi sedikit ketutup Jadi masih ada privacy Kalau kalian mau nyantai Ataupun ya sebat ya Ataupun ngerokok disini Ya jadi ini asik banget ya Area balkonnya Nah sekarang kita lihat Area kamar mandinya Jadi ini kamar mandi Yang khusus Untuk kamar tidur utama Yang di dalam Nah ada wastafel Kloset duduk Dan juga shower Ukurannya di 1,5 meter Dikali 2,5 meter Jendelanya juga cukup besar Jadi asik banget ya Terang kamar mandinya Nah ini dia Motif keramiknya juga cakep banget Sekarang kita menuju Ke lantai 3 nya Jadi ini ada Area etic room Area etic room Itu serba guna banget ya Kalian nanti Mau taro Itu digunain Menjadi Area fungsional Macem-macem Seperti area kerja Area bermain Ataupun kamar tidur Tambahan pun Juga bisa banget Untuk area etic room nya Nah seperti ini Area etic room nya Ukurannya juga besar banget Di 4,35 meter Dikali 4,25 meter Kalau yang di show unit Difungsiin Jadi area bermain anak ya Jadi anak bisa bermain disini Dengan aman Gak perlu keluar rumah lagi Jadi sesuai kebutuhan aja Kalian mau desain seperti apa Nanti Seperti ini Juga enak ya Bentuknya segitiga Karena kan ini Fungsinya dari yang di bawah Atap Difungsiin Jadi area etic Ini juga masih ada Area jendela Menghadap ke samping Ini ada area torrent Outdoor AC Kalian bisa taruh disini Asik banget ya Jadi rapi Outdoor AC nya Service pun juga enak Tukang AC nya Oke Terima kasih Sudah menonton Informasi lebih lanjut Kalian bisa kontak aja Ke Rizky Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp Ataupun via telpon Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax